Intro Setidaknya 3 orang tewas dalam sebuah ledakan bom dalam bus di kota Afrin, Surya, Minggu 20 Januari. Serangan itu menjadi peringatan pertama yang dilancarkan Turki ke wilayah mayoritas Kurdi itu. Selain korban tewas, ledakan itu juga mengakibatkan 9 orang lain yang terluka termasuk diantaranya pasukan Kurdi. Kepala Syirian Observatory for Human Rights Rami Abdul Rahman mengatakan ledakan itu adalah bom yang sengaja ditanam di semua bus di pusat kota Afrin. Hingga kini masih belum jelas siapa yang berada di balik serangan tersebut. Serangan itu menjadi ledakan kedua yang mengguncang Afrin sejak 16 Desember 2018 lalu. Terima kasih telah menonton!